Alter Ego! Go! 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 Tuh ada suaranya buat Alter Ego! Wow! Tapi loh loh loh, kok sendirian serbaik? Sendirian juga cukup, eh mana suaranya? Sendirian juga cukup sih buat interview. Sendirian ya, gini? Iya, cukup. Kenapa sih pada ninggalin? Kenapa kamu enggak bu? Gara-gara mati banyak, mati paling banyak. Jadi yang mati paling banyak di interview katanya. Oh gitu, tapi gimana rasanya? Mengalahkan RRQ, kemarin menang, hari ini menang, mengakhirin lustriknya. Senang, jelas, cuman biasa aja. Oh ini udah bergabung nih. Udah ya, udah ya? Udah gimmicknya? Makasih loh gimmicknya loh. Kenapa? Apa alasan ninggalin serbaik? Beneran karena matinya paling banyak. Soalnya dia di depan mulut tadi lawan energi, Ude. Ude. Kak. Kak Lawa. Terus? Jadi di depan dulu, Ude. Jadi sekarang di depan ya. Pas interview juga paling depan ya. Iya harus paling depan. Boleh. Boleh katanya gitu. Tapi ya akhirnya ngalahin muridnya Bang Sin. Gimana nih Noh? Apa mau gimana? Akhirnya ngalahin muridnya Bang Sin. Kan tadi katanya Bang Sin kalahin dulu nih muridnya. Skyler akhirnya ngalahin. Muridnya udah don, tinggal gurunya aja sih yang turun. Jadi requestnya itu ya. Requestnya itu ya. Request, pengen ngalahin gurunya sih kurang puas kalau ngalahin muridnya. Bisa dong. Kita tanggung singnya. Bang Sin main lah ayo teriakin gue lagi. Eh tapi tadi game pertama sama game kedua. Di game pertama yang pake e-retail ada Skyler. Tapi Skyler kalah. Di game kedua kamu yang pake e-retail. Dan menang. Gimana tuh? Tadi sih sebelum naik stage tuh Bang Sin bilang. Noh noh cuma bisa e-retail katanya. Tapi main Brody juga menang kan. Terus gila main e-retail menang juga ya. Pawang Macan mungkin. E-retail deep. E-retail deep. Tapi ada yang menarik juga kan. Different. Ada yang menarik juga. Karena survei kemarin menang lawan Dewa tuh pake Terizla. Terus hari ini juga di game pertama tadi pake Terizla. Di game kedua harusnya mau pake Terizla juga. Paya ini emang Terizla, pus MMR cuman diambil. Cuman yaudahlah Terizla deep. Tapi ternyata menang juga ya. Aduh gak ada yang ngerti lagi Terizla deep. Ini harusnya bakal jadi pecah banget kalau ngerti Terizla deep. Iya intinya beda lah Terizla nya. Itu aja sih. Oke. Tapi anyway. Udil, Dildil, Dildil. Gimana rasanya mengalahkan RRQ? Tadi kalau di game pertama kita lihat permainan yang agak berbeda dari Alter Ego. Biasanya Barbar Ego. Tapi kalau ini kayaknya sabar ego banget. Kami masih belum puas lah. Karena mungkin sekarang masih di peringkat 9. Jadi win rate pun masih tiga puluhan persen. Masih harus terus naik. Mungkin sebelum kami menang kami gak akan senang. Sebelum kami menang kami gak akan senang. Berarti sekarang belum senang? Masih belum menang soalnya masih di zona merah. Zona merah. Tapi ini sesuatu yang baik ya. Karena kemarin menang, hari ini menang. Week selanjutnya diharapkan menang juga. Ya tinggal besok aja nih soalnya ada King Pie mau melawan Prince. Oh ditunggu ya besok. Tapi rasi, rasi, rasi di season ini juga kayaknya kamu juga permainannya semakin lebih variatif dibandingkan dengan season sebelumnya. Ini apa yang menjadi motivasi kamu? Menolak camat. Menolak camat. Menolak camat, menolak camat ya. Tapi Celiboy, Celiboy. Celiboy. Gimana rasanya ketemu versik? Apalagi ya kalau datanya di week ketiga versik itu secara objektif nomor satu jungler. Dan kamu hari ini ngalahin versik? Iya ya? Iya. Gimana tuh? Oke. Oke, oke aja. Gimana rasanya ketemu di Land of Dawn? Dan gak bewan sama dia sih jadi gak tau. Pokoknya yaudah. Bye, bye tolong bye. Kenapa? Tolongin, tolongin. Iya begitu katanya. Oke jadi pencabung lidah ya? Iya, ngerti gak tapi. Ngerti kan? Ya gitu-gitu aja ya? Ya gitu lah pokoknya. Oke tapi gak usah berlangsung aja kita lihat siapakah player of the match kali ini. Karena tadi di game. Surpise, 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 surpise. Ini game yang pertama MVP-nya Udil. Kalau player of the match-nya siapa ya? Langsung aja. Surpise, surpise, surpise. Apakah benar? Surpise, surpise kita lihat. Surpise, surpise, surpise. Surpise, surpise. Rasi ternyata. Loh, loh, loh. Kemana rasi? Rasi, rasi, rasi. Gimana nih tangga banyak kamu jadi ini player of the match? Hah? Jadi player of the match. Apa sih kuncinya? Udah expect aja sih sama kayak Pai kemarin. Udah expect aja? Iya. Gue gendong semuanya. Oh oke. Terakhir, terakhir, terakhir sebelum closing. Biasanya Deden tuh suka kasih quotes-quotes penutup kata-kata. Tapi kali ini pengen udil dong? Coach kata-kata. Biasanya kan kalau RRQ Deden nih. Ada quotes-quotes gitu kata-kata. Sekarang udil dong. Jangan lupa sholat. Itu dong. Bener, bener, bener. Bener, bener. Masa gak bener? Iya bener sih. Bener kan? Ya udah, surpise. Terakhir deh, terakhir banget. Minta dukungan dari Alter Champs untuk besok match-nya. Nah, gimana tuh? Buat Alter Champs, jangan lupa bawa dua patas besok soalnya lawan Prince Aran. Oh, ditunggu ya besok Alter Champs. Masih semangat? Masih semangat. Dan langsung saja untuk mengetahui bagaimana kemenangan dari Alter Ego hari ini. Kita tanyakan kepada para caster yang sudah siap di sana. Caster, back to you.